Kenapa harus fenomen anak jaksel? Kenapa bukan sul-sel? Anak-anak jaksel itu jadi trend center ya, boleh kita bilang dalam membangun komunikasi campur bahasa ini. Dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia mengirim pesan, nah itu yang mungkin jadi masalah. Jadi sering kita mencap, wah ini anak nggak tahu etika ini. Mereka tidak paham dengan makna kata itu dan sebetulnya kata itu sebetulnya digunakan dengan Siapa? Nah, tadi kita sempat menyinggung bahasa daerah. Nah, katanya karena semakin kerennya seseorang ketika mereka menggunakan bahasa asing, apakah ini kemudian akan berdampak pada budayanya dia terhadap, mungkin kebanggaannya terhadap bahasa daerahnya, atau bahasa ibunya, apakah ada kemungkinan bahwa mereka akan karena keseringan bahasa asing akhirnya merupakan bahasa daerahnya? Bahasa itu, teman-teman edukons ya, ada ini ungkapan ya, so language is a skill. Jadi, berbahasa itu bahasa itu adalah keterampilan, karena ada empat keterampilan. Keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Jadi, language is a skill. Jadi, bahasa adalah sebuah keterampilan. Kalau keterampilan itu berarti kan harus dilatih, diasah, sehingga orang yang tidak dilatih, tidak terbiasa, tidak diasah bahasa tertentunya bisa kemungkinan akan hilang. Akan hilang. Akan hilang. Karena tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dilatihkan, ya nanti akan hilang jadi kamu. Sama, kalau kita tidak biasa pakai bahasa bugis, ya nanti kalau datang neneknya dari kampus, tidak bisa membuat bahasa bugis, karena di rumahnya sudah pakai bahasa Indonesia, ayah ibunya tidak menggunakan bahasa bugis atau bahasa daerah, ya seperti itu. Nah, itu salah satu kunci bahwa bahasa adalah sebuah keterampilan, skill, makanya harus di asal. Saya seringkali kasih pesan, kalau yang mau, nah ini, kenapa kita sudah belajar bahasa Inggris dari SMP, ya Sinta, ya? Dari S.T. Malang. Kalian yang sudah dari SMP, ya. Dari TK malah sekarang. Kalian yang sudah dari TK, tapi ternyata tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik, misalnya ya, atau bahasa yang lain, itu karena itu tidak dipakai dalam daily activity-nya, ya. Jadi tidak menjadi bahasa sehari-hari. Mungkin kalau kita waktu kita di SMP atau SMA, ya kita belajar bahasa Inggris supaya kita lulus, supaya kita bisa ikut ujian, ya. Memang ada mata pelajaran bahasa Inggris. Karena memang pada dasarnya kalau belajar bahasa itu ada dua dasarnya. For communication and for learning. Jadi belajar bahasa untuk berkomunikasi dan belajar bahasa untuk belajar. Nah, nanti kita di Indonesia, kalau untuk bahasa Inggris itu secara teori yang saya pelajari, referensi yang saya baca bahwa bahasa Inggris di kita itu masih foreign language, ya. Jadi masih bahasa asing. Kan bahasa itu kita bagi. Ada native language, ada second language, kemudian ada foreign. Kita masih, kedudukannya masih foreign. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, walaupun mungkin ada sekolah yang menggunakan itu tadi dua bahasa. Tetap sebagai bahasa asing. Belum jadi bahasa kedua. Belum jadi apa-apa, mau jadi bahasa ibu. Ya, terutama kita ya bahasa Indonesia. Atau mungkin ada yang bahasa Makassar. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandar, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, saya sepakat sekali ketika ibu tadi mengatakan bahwa bahasa itu ketika tidak dilatih akan bilang. Dan itu terjadi kepada saya juga. Jadi saya ngomong kalau sama nenek, nenek bahasa Bugis, saya bahasa Indonesia. Ya, itu. Jadi harusnya Sinta... Tapi nyambung. Nyambung, tapi harusnya Sinta sedikit memaksa nih. Bisa berbahasa Bugis. Ya, terkadang satu, dua kata oke. Ini jadi penutur pasif. Nah, iya. Jadi saya paham. Paham, tapi tidak bisa. Ketika mau secara lisan. Mungkin kalau satu, dua kata oke. Tapi ketika menjadi satu kalimat dan menjadi panjang sampai bergosip. Masih suka menggosip sama neneknya. Ketauan. Ya, jadi silahnya pasif ya. Pasif. Jadi, apa-apa yang silahnya pengguna bahasa pasif untuk bahasa daerah Bugis tadi. Nah, berbicara terkait tadi, berarti ketika akhirnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris tadi atau bahasa asing, bisa saja itu berpengaruh terhadap budayanya ya. Oh, iya, budaya. Betul. Tadi disebut tentang budaya. Kan sebetulnya ini ya, teman-teman yang dikons ya. Kita kalau belajar bahasa, sebetulnya belajar budaya. Nah, ini banyak yang terjadi lucu di Sinta. Nah, orang pakai bahasa Inggris tapi gayanya masih gaya mona, lokala. Ah, itu kayak gimana tuh? Kayak gimana? Jadi, for example, orang sana, orang di luar sana yang menggunakan native speakernya ya, itu mereka tidak suka pada hal-hal yang berbau privacy. For example, kita nanya, sudah berapa anaknya? Kalau orang kita kan lokal paling senang tuh, baru tertunggu. Eh, apa kabar, tak? Berapa miku menangkan? Nah, itu yang kadang-kadang suka tihuk. Jadi, dia pakai bahasa Inggris tapi pakai kultur lokal. Budayanya masih lokal. Iya. Jadi, dia harusnya belajar bahasa Inggris ya, harusnya belajar budaya juga. Itu ada sebetulnya istilah yang cross-cultural understanding ya. Cross-cultural understanding. Jadi, kita, apa istilahnya, menyilangkan antara konteks budaya kita dengan budaya bahasa yang kita pelajari. Nah, kemudian apa lagi? Ya, itu tadi paling sederhana. Dan itu sering terjadi. Begitu ketemu langsung, hi, mister, what's your name? Langsung tanya nomor orang. Bagi mereka di sana itu, no polite, tidak sempat. Biasanya kalau ketemu orang baru, biasanya kita cuma mulai membuka pembicaraan apa yang kau belum kenal ya. It's very nice weather. Biasanya kita kan membicarakan hal-hal yang umum. Wah, seperti hari ini coca cerah, atau kalau lagi hujan, kok itu dulu biasa awalnya. Kita kan tidak duduk saja di ruang tunggu dokter. Berarti, ya, sakit apa, kik, bu? Padahal gak mengetahkan, itu, 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 itu dari kita. Nah, ini PT-PT, mau kipi mana, bu? Padahal kita gak kenal orang itu, nah. Itu yang kadang-kadang orang belajar bahasa, tetapi tidak mempelajari budaya. Iya, karena sebetulnya, sangat menarik ya, belajar bahasa, sebetulnya belajar budaya juga. Makanya di teman-teman yang di urusan bahasa itu, biasanya memang ada makhluk mereka yang mengantarkan tentang budaya dari bahasa yang mereka belajarin. Nah, tadi ini, bu, jadi, setelah perbincangan kita kurang lebih lima jam ini. Dengan 2.500 audience. Jadi, dengan cara bicara, mencampur-campur bahasa ini tadi, sebenarnya ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Nah, selain tadi, akhirnya juga beberapa ya, beberapa oknum, mempengaruhi etika dan budayanya. Terus, dari segi positifnya, ternyata ini dapat menambah pembenaran kata. Selain itu, ada lagi gak sih, bu, dampak positif dan negatif dari mencampur-campur bahasa ini? Ya, tadi teman-teman eduk konser mungkin sudah dengar ya, bahwa tadi kita sudah bicara tentang sebetulnya kalau kita belajar bahasa, kita belajar budaya juga. Nah, sekarang, kalau kita sudah belajar bahasa, sorry, belajar budaya dari bahasa yang kita belajar itu, coba kita lihat kembali ke konteks kita. Konteks ke Indonesia, konteks lokal, nilai yang kita bawa, nilai yang kita pegang, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, kan? Semua harus kita sesuaikan. Jadi, kadang-kadang, ya, beberapa yang tidak memperhatikan hal itu lagi, karena mungkin menganggap itu sesuatu yang keren, 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 ya? Jadi, diabaikan, terabaikan semua nilai. Jadi, saya kalau boleh menyampaikan bahwa bahasa asli itu baik, menjadi, menambah perbenaran kosa kata kita, memperkaya kita dalam bahasa, dan juga membantu kita untuk memperluas pertemanan dan sebagainya. Nah, tetapi perlu selalu mengingat konteks kita secara lokal. Nah, positifnya itu, ya, negatifnya itu tadi ketika tidak mampu menempatkan dengan tepat konteks-konteksnya, ya. Saya takutnya nanti, ya, bukan ada yang menganggap ini, it's okay, ini keren, semua orang pake, semua orang paham, ya udahlah, saya pake sama siapa saja. Karena mungkin ada istilah yang tidak pantas, kalem dengan orang yang lebih dituakan, misalnya. Oh, ternyata istilah itu hanya untuk teman sebaya. Bahasa formal, bahasa informal, kayak gitu, ya? Bukan untuk orang yang lebih dituakan, jadi itu seperti itu, pilihan kata. Nah, saya kira bukan cuma buat bahasa asing, bahasa formal, jadi itu, diksi, ya, pilihan kata. Bagaimana memilih kata yang tepat dalam konteks tertentu, sehingga kita lebih enak dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Iya, jadi sebelum kita di sini berbicara, saya sempat mempelajari beberapa tanggapan-tanggapan orang lain tentang fenomena bahasa anak jaksel ini, banyak yang setuju, karena ini melatih kita juga sebenarnya dalam berbicara asing, tapi di satu sisi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam, apa ya, kayak mau pamer, kenapa sih ngomongnya itu harus satu-dua kata aja, kenapa nggak sekali satu paragraf bahasa Inggris, satu paragraf bahasa Indonesia, jadi komplit gitu, enak, lebih enak didengarnya. Jadi ada pro dan kontra juga sebenarnya di kalangan netizen. Betul, saya jadi ingat ini, siapa? Cinta Lora ya? Ah, ah, ah. Ya kan? Boleh sebut nama? Boleh, boleh. Cinta Lora kan fenomenal kan? Iya, dengan gaya bahasanya dia. Dengan gaya bahasanya, akhirnya kan ada yang diplesetkan, jadi ojek, becek, becek. Begitu, jadi apa istilahnya, ya karena dia public figure, dia sering muncul di layar, di pensok dan sebagainya, mungkin ya saya tidak terlalu mengikuti, sehingga dianggap sesuatu yang bisa dijadikan contoh. Jadi, ya apa yang dilakukan oleh para selebriti ya, itu kadang-kadang bisa melegalkan sesuatu kepada anak-anak muda atau anak-anak yang belum paham dengan baik. Itu ketakutan kita, bahwa itu dianggap legal, itu dianggap resmi, berarti boleh dong? Nah, buktinya dipakai, buktinya bisa. Nah, seperti itu. Saya mau kasih contoh juga gini, Sinta. Saya terus terang, juga melakukan hal itu, campur-campur rasa. Kenapa saya lakukan? Karena kadang-kadang sulit mencari padanan mata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Misalnya, contoh, kalau ada foto teman saya, saya akan komen, ih keren outfit-nya. Outfit, outfit of the day. Nah, terus, kalau kita mau pakai bahasa Indonesia kan, ih, bagus sekali. Oh, kita nyebut semua nih, jilbabnya. From to to to. Itu kan terlalu menjadi, mungkin make it simple ya. Seringkali campur-campur itu juga membuat jadi lebih simple dalam memberikan, apa istilahnya, komen dan sebagainya. Dan, daripada menyebut dari kepala from head to to. Betul, jadi seperti itu. Nah, tetapi jelasnya memang fenomena ini, kalau saya sebagai seorang lose, pengajar, ibu, saya melihat positifnya bahwa anak-anak itu semakin banyak sekali istilah-istilahnya. Bahkan saya kadang-kadang suka belajar dari anak-anak saya di rumah. Saya suka baca IG-nya. Dia kan cuma mungkin karena, karena ditulis begitu saja ya. Karena kalau kita mau pakai aturan, kalau dia bahasa asing kan harus ditulisannya di it-like, ya, di miringkan. Iya, iya. Atau, iya. Jadi supaya, oh ini istilah asing. Ini istilah asing. Ini belum diserah. Nah, itu mungkin kalau kita, kalau penulis skripsi. Kalau kita menulis skripsi, nah itu mungkin bagus itu orang yang itu, oh ternyata ini istilah asing. Nanti orang akan tertarik untuk cari tahu apa sih artinya ini. Dan memang betul banyak istilah-istilah baru yang muncul sekarang yang menurut saya ketika saya belajar bahasa asing dulu, tidak ada itu. Belum ada. Belum ada. Ya, ya. Atau mungkin sudah ada, tetapi ternyata akan sekarang lebih. Atau mungkin ada makna baru kayak ghosting. Ah, ghosting. Ghosting kan. Itu ada. Dulu cuma maknanya sekarang. Dulu maknanya. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang apa? Kreatif sekali, memberikan pengistilahan pada suatu kondisi, situasi yang membuat istilah itu jadi lebih kelihatan kedengaran halus. Kedengaran halus, morning person, bad mood. Itu kan sebetulnya, apa-apa ya, itu tadi yang selalu saya bilang swing mood gitu kan. Sebetulnya kan, kalau istilah Indonesia-nya bukanlah jelek kan sebetulnya, tapi karena pakai istilah asing jadi kelihatan halus. Halus. Lebih halus. Atau lebih ringkas gitu. Saya bad mood, saya bad mood. Benar, bad moodnya mungkin marah, sedih, kecewa, gak tahu. Aku mau didefinisikan dengan satu perasaan pun bingung. Jadi pokoknya saya bad mood. Ya. Kayak gitu ya. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini gak dilarang dan gak, bukan sesuatu hal yang buruk juga. Namun sesuai dengan kaidanya tadi ya. Kaidanya tadi. Ya, kemudian kan pasti teman-teman edukons kan tahu bahwa sebetulnya kalau kita berbahasa dalam bahasa Indonesia kan selalu kita diingatkan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kadang-kadang baik, tapi ternyata belum benar. Benar. Ya sama juga mungkin ketika kita menggunakan bahasa asing, bisa saja pemaknaan bahasa asing itu dalam konteks yang lain, konteks berbeda. Nah, ketika dia dalam kalimat itu bisa saja maknanya berbeda-beda. Karena itu selalu kan makna itu kita lihat dalam konteks dia, dalam konteks apa. Sebaru kita bisa lihat maknanya apa, artinya apa. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Ibu, dan tidak terasa kita telah 8 jam berwincan-wincan. Nah, mungkin sebagai penutup Ibu, sebagai dosen, sebagai ibu, sebagai pendidik mungkin tips-tipsnya bagi teman-teman edukons nih bagaimana untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar ini. Meskipun kita harus menggunakan dua bahasa atau lebih mungkin ya. Ya, terima kasih teman-teman edukons, yang pertama tentu harus tahu apa arti dari kata yang kita pakai. Kemudian lihat konteks di mana kita akan, misalnya kalau kita ini bahasa tulis ya, misalnya kita akan pasang di mana, kita akan tulis di mana, ya lihat konteksnya di lu. Kemudian kalau kita pakai jadi bahasa lisa, ya lihat dulu dengan siapa, kita akan berbicara. Sehingga nanti akan lebih elegan. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kalau kita memang ingin menjadi contoh atau panggungan kepada orang sekitar kita, ya kita harus menggunakan bahasa dengan baik. Bahasa apapun itu, mau bahasa daerah, mau bahasa asing, bahasa Indonesia, saya kira harus bisa memilih, pilihan kata yang tepat, lihat konteks, lihat kalau bicaranya siapa. Baru, saya kira itu menjadi acuan kita. Saya kira itu. Tipsnya, itu, cari dulu apa yang sebetulnya artinya ini, ya, jangan sampai salah. Atau mungkin tahu diucapkan tapi tidak tahu dituliskan. Nah itu, kadang-kadang juga itu, bisa kejadian seperti itu. Bahasa di ucapkan tapi ternyata, tidak tahu bagaimana yang ditulis. Giliran update status, update status kan pakai kalimat ya, atau ketulis. Makanya aktifkan seperti checker-nya. Aktifkan spelling checker, tapi kadang-kadang spelling checker itu tidak bisa mengidentifikasi, mengecek istilah-istilah, ya. Karena kalau istilah itu kebiasa kan ada dua katanya digabung. Iya. Ya kan, ada dua katanya digabung. Itu kadang-kadang tidak bisa di-check. Kalau spelling checker itu kan dia ngecek spelling, kalau dia grammatical check itu dia akan mengecek grammar-nya, tata bahasanya. Jadi pasang aja dua-dua itu, di hape biar aman. Biar tetap keren dan ini, tidak salah-salah. Tadi kelihatan ya. Kelihatan cuma ingin ikutan tren tapi tidak tahu itunya. Jadi itu tadi ya perhatikan value-nya juga tentunya. Betul, nilainya. Ini yang paling penting nilainya. Yang tadi saya katakan bahwa dalam bahasa itu seolah ada budaya, ada nilai. Kita ketika bawa bahasa asing, ya tentu sesuaikan dengan konteks kita. Nilai-nilai yang ada di sejarah lokal, sejarah nasional, sekitar seperti itu. Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali Ibu hari ini sudah datang di studio kita berbagi bersama teman Edukons. Jangan lupa teman Edukons untuk ada Instagram-nya Ibu, boleh? Ada-ada, tapi sebentar. Kayaknya namanya nama panjang saja. Atau Facebook-nya mungkin Ibu supaya untuk teman Edukons nih otomatis pasti di fit-fitnya Ibu sering memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menjadi motivasi bagi teman-teman Ibu. Ternyata namanya sesuai dengan nama panjang saya. Oh, Widya Kamila Sari Ahmad. Jangan lupa di follow teman Edukons. Banyak juga ya followers saya, 500-an lumayan. Oke, sekian dari kami hari ini teman Edukons. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.